Film bajakan gitu, kita download-download aja kan? Udah Mungkin lah kalau bicara tentang film ya, balik lagi Kalau pernah masuk ke situs web streaming full Pernah nggak laptopnya tuh tiba-tiba fannya running full? Oh oke, bisa kayak gitu? Itu kenapa? Kenapa itu? They have control on your laptop Oke, jadi hacker kontrol laptop kita dari jauh Tanpa permunyutu, itu bisa Ini kan kayak ini ya, kalau yang nonton Black Mirror tuh ada satu episode jadulnya Shut up and dance, yang anak kecil itu tuh laptopnya dikontrol Dan si hacker tuh bisa ngintip si anak kecil itu dari kamera laptop Dilagi ngapain kan? Yes, exactly Selamat datang di Merch Room, kerja terus mati belakangan Bersama gue Andri Dan hari ini gue kedatangan, wah ini sih profesi yang tidak umum Tapi menarik sekali pekerjaannya Bapak ini adalah salah satu country director ya Di perusahaan namanya Fotiro Dan dia ini banyak bergerang di bidang cyber security Donny Hotman Apa kabar nih bro? Baik bro Waduh, makasih udah dateng loh Dan dia disini gak sendiri nih Dia ada ngajak Istilahnya apa? White hacker Atau ethical hacker ya istilahnya ya? Iya, dia ada punya community Namanya ethical hacker Ethical hacker Berarti ini ada hacker yang lebih beretika ya? Ini bisa dibilang apa ya? Ya, lebih ke arah Community ini bisa menjadi komunitas dimana kita bisa sharingnya Apa yang sedang terjadi nih di lapangan Bagaimana peran hacker Bagaimana kita prevent di hacker untuk bisa masuk ke organisasi Oke, lu sendiri hacker juga? Waduh, saya bukan hacker Oh, bukan hacker Jadi, ini kan namanya company-nya Fotiro kan? Iya, kita lebih ke arah kita prevent Prevent di hacker Prevent di hacker Oh, disuruh nih kayak misalnya Kayak apa ya? Gue mungkin tau istilahnya kayak antivirus lah Atau apa segala macem Itu tuh kayak gitu Iya, jadi teknologi itu bergerak ya Dari tahun 99 sampai tahun 2014 ya saya Kalau ternyata ingat Itu masih bicara tentang Antivirus Next gen antivirus Itu sifatnya detection AI Oke Nah, Fotiro sendiri ini lebih ke arah The next cyber security technology Jadi kita tidak sama dengan cyber Tidak sama dengan antivirus Tapi kita lebih zero trust So, any file, any content yang bakal masuk Ke organisasi itu bakal di clean Oh, oke 100% clean Oke, berarti ini bener-bener pencegahan banget ya Yes, makanya kita cukup terkenal di Jepang Especially di Singapura Jadi kita cukup well known Untuk bicara tentang content zero trust Konten zero trust ya Yes, itu content bisa bersifat Lebih spesifiknya files ya Files Dimana itu Kebanyakan itu hacker itu sisi pin Sisi pin Ransomware Mungkin yang sering Teman-teman pasti sering dengar ya Ransomware Nanti mungkin teman saya bakal Banyak bicara tentang Ransomware itu apa ya Tapi dari sisi saya It doesn't matter Ransomware, malware, unknown threat Even hacker baru announce today Itu gak semua solusi itu bisa identify Kenapa? Mereka belum AI-nya belum learning Sedangkan kita It doesn't matter Known, unknown, new, old, threat, ransomware, malware, anything It will be cleaned by our solution Oh, oke That's the magic Ini kan kalau yang gue pahami ya Karena kan gue juga gak terlalu Ngikutin kayak begini-beginian Tapi kan kalau yang gue pahami Kalau misalnya gue pakai laptop nih Misalnya gue punya antivirus ya Biasanya tuh antivirus itu Selalu perlu kita update tuh Karena dia ada database Virus-virus apa yang perlu Kalau ini gak perlu Gak perlu Karena kita tidak bicara detection Antivirus itu detect Artinya dia bakal detect Dia punya database Saya punya gak? Oh iya saya punya Baru saya Bersihin Clean Atau block Tapi yang jadi problem Kebanyakan mereka block Dokumennya Kontennya Oh iya Jadi kita gak bisa buka tuh kontennya tuh Gak bisa Sedangkan kita Itu make sure the business continuity Artinya dokumen harus masuk Konten harus tetap masuk ke organisasi Masuk ke bank, ke government But it's already clean That's different Oke 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 Nah ini produknya sendiri Berarti ini jasanya sendiri Ini memang buat bisnis tuh bisnis kah? Atau Bisnis Jadi Saya baru masuk di Indonesia Tepannya Kita Sudah besar di luar Iya spesifik Tapi Indonesia Bisa dibilang baru dua tahun Saya baru ngerjain di Indonesia market Saya bakal-bakal mau announce Satu produk namanya itu The end point Which is Most of us Doing browsing ya Pasti ya Open google web browser Mau Kesitu something Mau download something file Atau Mau download PDF crack Misalnya Pasti dong Waktu download Siapa kira bahwa Isinya itu ransomware Tapi kan biasanya orang-orang mencari itu kan Nggak tahu tuh Isinya apa kan Iya Orang nggak tahu Tahunya cuma Free ya Anything free Mau download file Terima file Baik itu dari email Baik itu download file Dari G-Drive Apalagi public website Siapa yang Even saya sebenarnya sebelum Join company ini Saya merasa Download Ya just download Iya Bukan kita Gak ada yang tahu Misalnya kalau nggak film bajakan gitu Kita download Download aja kan Udah Mungkin lah Kalau bicara tentang film ya Balik lagi Kalau pernah masuk ke situs Web streaming full Pernah nggak Laptopnya tuh Tiba-tiba Fannya running full Oh oke Bisa kayak gitu Itu kenapa Kenapa itu They have control on your laptop Mereka mengkontrol laptop kita There is step by stepnya Tapi Ya itu That's one of Hacker Bagaimana Bisa menduduki Tunggu Gini Kita lagi Buka browser lah ya Kita nonton di browser Kita masuk ke website Yang Nayangin film bajakan Kita konteksnya film bajakan ya Biasanya kan film bajakan tuh Suka bonyok Apa tuh Peritilan-peritilan Yang Iklan-iklan Nggak jelas kayak gitu lah ya Nah terus Kita nonton Kan lagi jalan Mereka kontrolnya gimana Nah Kita kan waktu ngeklik filenya tuh Ada something Sama seperti Kalau kita download file PDF Pernah tahu Kalau di dalam PDF itu ada Contoh Ransomware Waktu kita klik Sebenarnya mereka Redirect Ada Namanya DNS query Ini lebih teknikal ya DNS query itu Menuju ke CNC CNC itu Tujuan Pointingnya kita Server Di Cloud Atau di internet Siapakah Pemilik CNC nya Itu si hackernya Hackernya bakal Push something Bicara namanya DNS tunneling Itu kayak VPN Saya sebagai orang yang Mengpush Scriptnya Ke endpoint Itu Total Solusinya itu adalah Mau mengambil kontrol Nah ketika saya sudah Running The entire Procedurnya itu Bakal saya bisa dudukin Dudukin Berarti saya bisa kontrol Itu Windows Oke jadi Hacker Kontrol Laptop kita dari jauh Tanpa permunyutu Itu bisa Bisa That's how it happens Kenapa Malware Ransomware Bisa kontrol Datanya bisa keluar Dari organisasi Karena mereka sudah dudukin Mereka punya kontrol Mereka punya kredensial Mereka punya akses So they can call Dari outside Mereka mau apa Mereka mau Ambil data Mereka mau Bridge Atau mau DDoS Destroy the entire network They can do that Serem banget ya Ini kan kayak Ini ya Kalau yang nonton Black Mirror Ada satu episode Jadulnya Shut up and dance Yang anak kecil itu Laptopnya dikontrol Dan si hacker itu Bisa ngintip Si anak kecil itu Dari kamera laptop Dia lagi ngapain kan Dan akhirnya Dia di Ini lah Pokoknya di Ancem Harus melakukan tugas-tugas ini Kalau gak disebarin Video dia lagi Sedang itu Karena dia lagi nonton Film bokep Pokoknya itu ya Kalau di Black Mirror Itu kayak gitu juga bisa Yes That's one of Use case Yang hacker lagi Tapi kan itu Lebih kera personal Iya kera personal Cuman maksudnya Pada intinya kan Kita nih Kalau lagi browsing ini Kan banyak orang awam Kita kan gak tau Kita kan buka-buka aja Websitenya Mungkin kalau Website-website Atau Kayak misalnya Youtube Segala macam Mungkin Ya Feel lebih safety lah ya Tapi kan Kadang-kadang Ada juga orang Yang mungkin Ya mungkin dia Film yang bisa Bajakan doang Dia gak bisa nonton Di Netflix Tapi ya udahlah Kita lagi gak nonton Kita lagi gak bahas Tentang konteks Bajak-membajak Tapi kan Mengakses Website-website Yang ada Ransomware Segala macam itu Jadi Mereka gak bisa detect Kita ini gak bisa tau Kita ini lagi diapain gitu No We cannot Even where Antivirus Is not 100% Mati lu That's the magic Right Tapi Banyaknya itu Orang awam Ngerasa bahwa Saya udah punya antivirus Oh I'm free I can Browsing Download The facts Tandanya kita tau Kalau laptop kita tuh Di Ambil Ali sama Biasanya pasti itu ada proses CPU yang Tiba-tiba high Misalnya kita cuma Ketik word Kalau kita masuk ke Windows system Kita lihat monitor CPU Memory Kok tiba-tiba prosesnya high That's one of Satu Kedua Ya kita Orang awam Mungkin gak bisa ya Gak bisa Ngeliat monitor traffic Tiba-tiba high peak Mungkin kalau Masuk ke ISP nya Dia ngeliat bandwidth nya Kalau dulu saya malah Ke access point Tiba-tiba Yang connect itu Banyak banget Duh Kok bisa masih Maksimu yang banyak Access point saya Rupanya sudah ada back door ISP nya Contact saya Tolong di reset Mereka Connect virtual Mereka pake Bandwidth nya saya Tujuan mereka tuh Pake bandwidth kita itu Mereka do anything Mereka bisa Pake Akses nya kita Untuk ngelakuin Apapun mereka mau Ya bisa Dibilang dulu Salah satu Telco kita Saya bisa namanya DNS Tunneling Saya gak mau bayar Gak mau bayar Beli Ya bisa dibilang Jasa 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 internet perbulan Itu dulu bisa dilakukan Jadi kita Ibaratnya internet gratis Itu bisa dilakukan Bisa dilakukan Itu bisa dilakukan Dan Bukan hal yang Buat kita Hal yang sulit Bukan hal yang sulit Bukan hal yang sulit buat kita Tapi Hacker bukan itu targetnya Cukup receh sebenarnya Oh kalau itu Receh Receh Yang mereka lakukan apa Duduk di entire organisasi Ambil datanya Atau Tukar Data yang diambil Dengan something Yang mereka ambil Yang mereka mau Bisa duit Bisa kripto Bisa duit Bisa bitcoin Dan sebagainya Walaupun mungkin Kemungkinan personal Itu bisa kena Tapi Kebanyakan hacker Lebih ngincer Yang Korporat Korporat Gede Personal pasti Even saya juga Cukup sebenarnya Mengalami Cuma karena saya Aware Waktu itu Main di instagram Jadi temannya Account temannya Saya sendiri Which is pasti saya percaya Dia kayak announce something Branding Saya Sekalang ingat itu Kayaknya LV Jadi ada product Cukup Ternama Saya lupa Either brand LV Atau sebagainya Saya beli Saya beli Waktu melakukan payment Saya melihat Kenapa ini di redirect Ke China Paymentnya Redirect Ke China Bukan bank Bukan bank di Indonesia Saya lagi di luar Tapi saya tahu Itu harusnya ada di lokal Tapi kenapa ini Tidak ada redirect Dan saya Karena Ini namanya Social engineering Mereka Kasih timing Sepertinya 10 menit lagi Sudah mau berakhir Oke Saya harus immediate payment Tapi saya Aware Bahwa itu redirect Karena saya Pengen dapat Dengan harganya Jika murah Saya bayar Oh dibayar? Saya bayar Ketika bayar Saya dapat invoice Saya lihat accountnya Saya sudah curiga Kenapa ke China Saya call Banknya saya Saya bilang Saya kena Dia tanya Kenapa kena Saya cek domainnya Redirectnya itu Domainnya itu Dibilang adalah phishing Tolong bank Close Cancel The transaction Dia tetap Minta saya Meyakinkan Kenapa Saya kasih tau Technicalnya Saya bilang Itu Domainnya Redirectnya Ke Something phishing Domain So kasih tau sama Cyber security anda Tolong langsung di block Mereka langsung Take action Yes Jadi saya selamat Oke Tapi ini Mungkin jadi harus Butuh awareness Buat teman-teman Orang awam Mungkin Itu bisa terjadi Kapanpun Iya Dan Melalui bukan cuma Instagram Bisa dari Social media yang lain Ya kan sering ada kejadian kan Akun Instagram Twitter itu kan Dibajakkan sama orang lain kan Iya Benar Jadi Orang pakai Accountnya kita Untuk Marketing Ya tapi Gimana caranya dia bisa masuk Kan kita kan ada password Karena sekarang kan ada Two factor On the take Application kan Iya Gimana caranya Kalau sudah ada Two FA Itu mungkin bisa help Tapi most likely Belum Most likely belum Yang kena itu Belum Kalau sudah ada Misalnya passwordnya dikirim via SMS Mungkin Lebih aman Cuma yang jadi parahnya itu adalah Kita lebih suka Install e-banking ke One single device Kalau device Sudah kena Terkontrol Semuanya bisa kita baca Kalau saya lebih prefer Kalau pakai token itu tokennya Token manual semua Oh token Yang masih pencet-pencet Iya Saya prefer Itu bagi saya Lebih safe Gitu sih Waduh Berarti bisa kena juga kita Saya juga sudah kena Tepannya Soalnya saya pernah Gue pernah kena Pas lagi Whatsapp gue Lagi nyetir ya Tiba-tiba Whatsapp gue ada notification Gue lock out Karena ada yang Mau coba Mengakses Whatsapp gue Jadi gue ke lock out Dan ketika gue minta Jadi gue pilih help Segala macam Gue gak bisa Karena ketika gue masukin Passport gue Ketika password gue ini Udah Pin gue ini Udah gak bisa Dipakai lagi Jadi gue butuh waktu 24 jam Untuk baru bisa masuk Ke Whatsapp gue sendiri Karena Ada yang akses Lebih tepatnya Whatsapp langsung nge-block Ini Akses nomor gue ini Akun Whatsapp gue Jadi gue juga Ya di satu sisi Gue ketolong ya Karena Whatsapp Langsung secara Mungkin by system Gue gak ngerti Sistem bagaimana Tapi gue ditolong Jadi si yang mau Coba masuk ini Gak bisa masuk juga Tapi gue sendiri Yang punya nomor Gue gak bisa masuk juga Karena di-block Tapi ketahuan gak ya Lewat mana Kan biasanya Lock on Dari mana Itu gue gak sempet ngecek Karena gue Gue udah gak mikirin Itu lagi Karena gue Help Intinya gue minta Ini nomor gue Pokoknya minta Ada beberapa file Yang kayak data gue Yang memastikan Emang gue yang punya nomor ini Ya cuman akhirnya Kebuka dan gue bisa pakai Cuman ya gitu Whatsapp gue akhirnya Kayak ke-lock sendiri Yang minta data itu Dari Whatsapp Via apa? Jadi gue langsung Gue langsung ini Kan di Whatsapp kan ada tuh Pilihan help kan Oh oke Lu pilih Kenapa nih Akun lu kenapa Jadi yaudah gue lewat situ Gue lewat situ Yaudah gue sempet Selama hampir 24 jam Gue gak bisa Akses Whatsapp gue sendiri Ya gitu ya Kalau bicara tentang Cyber security Sebenernya luas Apalagi social engineering ini Ngeri sih Ngeri Tapi gini Sebenernya gue mau undang Karena ada kasus Tadi lu juga sempet ransomware ya Kita ngomong Bagi banyak tentang Ini nih Yang lain-lain Tapi gue sebenernya pengen Bahas tentang ransomware Yang kemarin kena Ke salah satu bank BUMN lah ya Itu Pertanyaan gue begini nih Itu sebenernya ransomware Itu ngapain sih Dan itu kan sempet Ada masuk di twitter juga Katanya Ini ya Udah berhasil diakses lah Ada data-data yang Juga disebarin lah Itu bener Atau gimana sih Gue sebenernya Kadang-kadang juga bingung Karena kan yang Di screenshot-an itu Cuman kayak folder-folder Folder doang Ada folder film Eh film atau movie Iya kan Ada beberapa Kalau di Itu gimana Itu bener Mungkin kita Terlepas dari Organisasi belum Press release Atau ngakui Atau tidak Possibility Mungkin bisa terjadi Untuk mereka Bisa ambil Dudukin seluruh Data itu It's possible Yes and no nya Saya gak bisa jawab Itu butuh validasi Artinya Pihak Yang Sudah kena attack Harus Melakukan validasi Data sudah ada di publik Itu organisasi harus bilang No Ini bukan datanya kita Atau Yes Nah baru publik bisa Punya Confidence Balik ke Organisasi tersebut Tapi kalau itu masih gantung Menurut saya itu jadi Tanda tanya besar Kenapa Ini sudah di blow up Sudah di show Tapi gak ada yang ngomong nih Bener kan ini datanya saya Or Bukan Itu bukan data Customernya saya How to prove The organisasi yang harus Proof Tapi kan yang kasihan Yang jadi nasabahnya Exactly Nah itu butuh peran Bagi saya Peran pemerintah Untuk Help Ya Neat Neat Untuk bisa Mengembalikan Kepercayaan Menurut saya begitu ya Kalau yes and no nya Kita gak bisa jawab Itu harus butuh validasi Buat Butuh Cross check Oke datanya ini dibuka Disamain Sama tidak Kalau tidak sama ya Berarti enggak Tapi pemerintah gimana bisa bantu Regulasi 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 Artinya Ketika data sudah out Di luar Di publik Kita butuh verifikasi Pencocokan data Wah itu kan bisa datanya Ada ribuan atau jutaan PR banget Kita bisa ambil sampel ya Pasti ya Gak pernah bisa ambil sampel Dimana Ini untuk Balik lagi Reputasi Negara Dengan Ya Banknya kita Menurut saya begitu ya Cuman gini Ini kan sebentar Kejadian kayak begini Kan bukan pertama kali Lulus Beberapa kali Data kita kenal Data ini Data kita Kesebar Kita sendiri Sebenarnya sebagai mungkin User atau nasabahnya Kita juga gak tau data kita mana nih yang kesebar Data kita mana yang udah diperjual belikan Katanya di dark web kan Exactly Iya kan Harusnya ada ya Harusnya ada regulasi itu dari Baik itu dari Luar Atau dari dalam Harusnya ada ya Hukumnya itu ada Ketika itu di audit And itu pembenarannya Hukumnya pasti menurut saya ada Tetap hukumnya ada Ketika data kita Keluar Privacy kita keluar Yang seharusnya diprotek Oleh organisasi Atau banking Bank tersebut harus bertanggung jawab Bank tersebut harus bertanggung jawab Arus bertanggung jawab Berarti sebenarnya nasabah itu juga bisa menuntut dong Kalau misalnya sampai Buy right Yes Makanya Bagi saya Peran pemerintah dan bank Yang mengakukan regulasi Itu harus ambil action Nah ini yang menjadi Bagi saya Sebagai Cyber security di industri Kenapa Indonesia Selalu apply Cyber security Solution itu terlalu terlambat Kalau bisa kita bilang Jepang Sudah adopt Untuk Zero trust content security Itu udah mungkin 5 tahun 6 tahun yang lalu Ketika saya masuk di Indonesia Saya bisa bilang masih Masih jauh Baru satu Baru satu Dan itu juga Cukup panjang Proses itu juga Dorongan dari Luar Artinya Bukan lokal Dan dimana itu Kebijakannya dari Luar negeri Ini yang bagi saya Pemerintah butuh Melihat Trend Cyber security itu apa Dan apakah Bank kita sudah memenuhi Standar Yang saat ini Sedang Berjalan Jadi kita ngeliat gap dulu Gapnya sudah Identify gap Baru How to fill up the gap Nah regulasi Masuk Contoh Contoh Salah satunya Dulu mungkin SoC Itu kan Perannya pemerintah Harus ada Setiap Financial Sektor Harus ada SoC Reason Blah 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 Semua bergerak Ya Supaya Bisa punya Visibility What's going on So itu Bagi saya Cukup baik Nah ini juga Cyber security itu harus Dorongan dari pemerintah Atau Bank yang punya Otoritas untuk Ngelakukan regulasi Oh Setiap bang harus punya At least This 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 Hmm 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 Tapi kita juga punya kebiasaan Gue gak ngomong Cuman hanya Ini ya Dari pihak-pihak Yang memang punya kepentingan Tapi kadang-kadang Masyarakatnya juga bodo amat Datanya di Emang apa arti data kita Ada yang sering ngomong gitu Setuju sih Jadi kita sebenarnya Memang Too bad Kita memang tidak peduli Sebenarnya Data kita bocor kan Karena bagi kita Uang kita bocor Baru kita peduli Iya Tapi kan Masalahnya gini Itu kan bisa bermula Dari data kita yang bocor Nah itu paham Celakanya kita gak paham Iya Celakanya kita gak paham Kalau dari data Itu bisa Lick ke Uangnya Iya Tapi gimana ya Kalau ngomong Kemerintah juga Kementeriannya aja begitu Itu bro Kemarin Tangkep lagi Iya kan Ya Saya berharap Cuma satu Saya punya Idea Saya masuk ke Universitasnya Saya sudah mulai Masuk Ke universitinya saya Iya Saya bekerja Dengan Para profesor Din Industri Masuk Ke universiti Untuk Build up Build up The gap Karena kalau bicara Universiti itu Beda Runemapnya apa Tapi industri itu Begitu cepat Teknologi berubah Begitu cepat Nah Saya Ajak bahwa Industri itu harus Bantu Universiti Untuk apa Fill up the gap Supaya ketika Mahasiswa keluar Mereka punya Background Untuk bisa Bekerja dengan baik Karena Saya ngerasa bahwa Universiti itu Tekniknya Cuma masih cukup Cukup lebih banyak Daripada Prepare Mahasiswa untuk Masuk ke dunia kerja Oh iya Setuju Setuju Ujung-ujungnya Cuma lulusan Yang jago ngafal doang Iya Itu pun yang dihafal Udah ilmunya Udah ketinggalan Iya Jadi ini Ya saya bisa bilang Panggilan saya Untuk bisa Masuk ke setiap Universiti Untuk Ngeliat Saya sudah Handle Asia Pasifik Saya balik Ke kampusnya saya Saya share dulu Ajak Enchoris Para mahasiswa Para dosen Kita gak bodoh Saya bilang Mahasiswa Indonesia itu Di luar itu pintar-pintar Problemnya Gara punya ikatan Terlalu Masih terlalu kecil Kalau di compare Dengan negara yang lain Sama-sama dari I-nya ya Satu perusahaan itu bisa Didominasi dengan Orang-orang yang mereka Mereka cukup kuat Mereka bawa Adik-adik kelas Senior itu Kayak dalam satu Perusahaan Kalau kita Cenderung Nanti kalau saya bawa Junior teman saya Nanti saya malah Ditikung nih Disikut Jadi kecenderungan itu Membuat banyak Kita kurang percaya Atau kurang Aduh mungkin secara Teknikal This and that Atau Sebagainya Bunda saya kurang Iya Kalau dari saya malah Kebalik Kalau saya mau interview Pasti Saya ambil orang Indonesia dulu Ambil orang Indonesia dulu Iya Tapi kan memang Kayak begini kan Apa ya Industri Dan juga komunitasnya Dan tribe-nya itu kan Memang belum ada Dan memang Memang harus ada yang mulai dulu Karena kalau enggak ya Kita emang gini-gini aja Iya Benar Setuju Kita cuman Akhirnya Gini Kemarin saya cuman Ngobrol gitu ya Sama salah satu Ini orang-orang Pentinggi lah Orang penting di Indonesia Tapi Saya tanya tentang AI Gimana AI di Indonesia Apakah Indonesia bisa ngikutin Enggak perkembangan AI Dia bilang belum Kita hanya akan jadi Konsumen doang Penonton doang Kecuali kita bisa kirim orang ke Amerika Dan jumlah yang banyak Belajar Terus pulang ke sini Kita kembangin sendiri Nasib kita Selalu begitu terus kan Akhirnya kan Setuju Dan mungkin ya Saya bisa bawa teman saya Dia sudah S3 Doktor Profesor Belajar dengan AI Saya pernah Ajak beliau juga Tapi kan Dia tidak Bisa kalau itu Dilakukan Dia selama dia masih di Indonesia Mungkin Mungkin dia bisa Share Apa yang Dia dapat di Amerika Untuk jadi Roadmapnya Indonesia Balik-balik Butuh orang-orang Pimpin tadi Pimpin tadi Untuk Ngedorong Ngedorong Untuk bisa Bangkitkan generasi Untuk bisa lihat Wow AI Masyarakat Teknologi Mana gapnya Apakah kita cuma sebagai Consumer doang Atau Kita menjadi pelopor Untuk melakukan Satu perubahan Menggunakan AI Kita banyak Resource Orang-orang pintar Sebenarnya Tapi jadi Gendalanya apa Mas Ya kalau orang pintar Disini Tidak ada duitnya Exactly Padahal kalau saya bilang Saya kerja di luar negeri Dan saya harus Bekerja di Indonesia Artinya apa Orang luar Cyber security Company Mendarat di Asia Pasifik Itu biasanya di Singapura Biasanya Atau di Australia Market mereka mana India Singapura Or Indonesia Artinya apa Indonesia Is a potential But kenapa Itu harus diberikan Ke orang luar Kenapa Kita tidak Develop Our own country Dengan Our own resources Potensial bisnisnya Very useful Tapi kenapa Kita tidak bisa Kasih Atau bayar Orang Indonesia Lebih baik Daripada Orang luar Yang notabene Dia datang Ke Indonesia Untuk Cari proyek Bagi saya Itu jadi pertanyaan besar Sedangkan uang itu Datangnya dari Indonesia Proyek itu datang Dari Indonesia Tapi kita kasih keluar Kenapa Kita build up Our own Resources Dan kita Pay as Orang luar Menurut saya Sama Sebenarnya Tapi itu tidak Dilakukan company Yang akhirnya Saya Decide Untuk stay Kerja di Singapura Tapi Do project Di Indonesia That's one of my reason Tapi the problem is Tidak semua orang Punya pemikiran Kayak lu bro Kalau yang punya pemikiran Kayak lu Ada banyak Jadi Saya yakin Indonesia bisa Secara ini Kalau kita mau Ngomong tentang teknologi Bakal bisa Maju juga Kita kan sama Kita sama India India kan boleh dibilang Secara negara Juga bukan negara Yang benar-benar Negara yang Rapi Bagus Kalau pernah ke India Atau berantakan juga Sama macet Tapi They They can do better Di teknologi Bahkan sekarang Petinggi-petinggi Perusahaan teknologi itu Dari mereka Dari mereka semua Exactly Ya Ya begitu sih Sangat miris sih Miris 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 Orang Cari project Di Indonesia Tapi Kita gak bisa Support Our own Resources Indian mereka apa Yang pintar-pintar Keluar Kerja di luar Balik lagi Nyari project di Indonesia Ya oke Tari kayak gue bilang Ujung-ujung itu Cuma jadi konsumen doang Cuma jadi Membeli doang Jadi butuh ada namanya Dobrakan perubahan Jadi Ya Kalau dari saya Mulai dari Campus Dari university Supaya mereka punya Ketika mereka keluar Mereka udah Kayak engine Udah panas Siap untuk Ngadapin Ngasih sesuatu Yang value Bukan Kerja Cuma Dapati uang Enough Tapi harus punya Motivasi Untuk How to develop Ini Engine yang Bagi saya Butuh di Di encourage Untuk Generasi muda Saya sih masih muda Mas Sama Aku juga masih muda Saya masih muda Saya masih muda Makanya saya Generasi muda Itu Nggak ngeliat Aduh saya masih muda Entrepreneur Entrepreneur muda Teman-teman saya Sekarang Wow They're amazing Sekarang sudah Start up company Sudah ini Saya merasa Orang-orang ini Harus balik ke Indonesia Encourage Next Young generation Bawa mereka Untuk ngeliat Wow We can As Indonesian We can Kita bisa Go global Kita bisa Hargain Our own resource Ini perubahan Tapi Orang yang tidak mau belajar Of course Mereka bakal ketinggal Orang yang mau belajar Mereka terpacu Untuk sesuatu yang Melakukan perubahan Buat negeri Jadinya Orang bisa ngeliat Indonesia Jadi Segan Sungkan Iya Ketika jemput Tama Indonesia Langsung Oh Indonesia Ini teknologinya Begini Iya Tapi Mimpi yang masih Belum tau kapan Terwujudnya Tapi terus terang VP Regional VP Saya itu bilang Mas saya Kalau saya Mau buat R&D Saya mau pilih Asia itu Di Indonesia Oh gitu Saya terus terang Terkejut How you Can have that Idea Because I know Indonesian have So many people Smart people Tapi Balik Orang smart itu Bukan di Indonesia Semua keluar Karena tadi Tidak dihargai Ya karena Ketika realita Akhirnya Hit kita Ternyata Pinter doang Kalau tidak dihargai Tidak ada duitnya Tidak bisa makan Jatuhnya Jatuhnya di situ Jadinya Ya Gimana Gitu Karena Kita sering dengar Juga Waktu itu Sepet ada Case Ada orang Indonesia Di Jepang Dia lagi ngembangin Mobil listrik Jauh Jaman Sebelum mobil listrik Sudah jadi ini Sudah mulai Kamen di Indonesia Sampai ada Waktu itu Mantan menteri Ya kan Mantan menteri Ngajakin dia Balik ke Indonesia Yuk kembangin Mobil listrik Tapi akhirnya Dijegal Sana sini Sana sini Ya udah Dia gak bisa Ngapa-ngapain lagi Dia tinggalin semua Padahal waktu itu Dia achieve di Jepang Mungkin kalau bisa Balik Flashback Pak Habibie Salah satu contoh Sudah dari dulu Nah ini yang sangat disayangkan Kenapa Harusnya Teman-teman Bisa sekolah Di luar Kerja Dan akhirnya balik Bangun Indonesia Cuma itu Tidak terjadi Karena emang Kurangnya Hargai Menurut saya disitu sih Nah ini yang harus Jadi pembenahan Nah menurut saya sih Mulai Sudah mulai Ada beberapa Kita teman-teman kita Kerja di Indonesia Tapi Bayaran Bayar luar negeri Kerja di Indonesia Bayaran tapi luar negeri Sudah ada Bayarannya bukan Sudah pasti bisa Beli mobil Punya satu bulan Setiap gajian Dia beli mobil Setiap gajian Dia beli mobil Sudah ada mas Nah ini bagi saya yang harus Kenapa kita harus Bayar sebanyak itu Ke orang luar Dimana Capabilitynya itu Mungkin Mungkin sama Atau mungkin kita bisa lebih Dan kenapa Kita tidak mengembangkan Our own resource Menurut saya disitu Tapi ini Menurut saya sih Ada beberapa Kamu ini sudah mulai Teman-teman saya sih Mereka sudah punya Seleri yang bisa Tiap bulan bisa beli mobil Bentar yang nonton Mereka menonton Company nya apa tuh Pengen Pajaknya sudah hampir Miliaran Itu masih industri Masih muda Umurnya 30 Belum Belum Entrepreneur Masih kerja di industri Bagi saya Why not Kalau memang Orang itu bisa Bangkitkan revenue Buat company Of course Perubahan buat company Pasti managerial Support Apalagi kalau Bangun bangsa Indonesia Ini yang Harus kita kembangkan Encourage Kita support As the same time Financial Tetap dijaga Karena mereka Tiap orang Pasti punya mimpi Saya ingin Bawa orang tua Keluar negeri Mungkin bisa Support family This and that Many things Nah itu Harapan orang Pasti ya Sama ya Melarik Melarik Nah lu kan juga Bawa Tim lu nih Iya Gue sempet mention Nah nanti Kalau bicara tentang Red somewhere How hacker Bisa masuk Organisasi Mungkin Teman saya Tim saya Tepatnya bisa Share nih Karena juga Dia punya community Metaversex namanya Teman-teman bisa Lihat di youtube Dia juga buat video How to Teman-teman bisa di hack Silahkan Kita juga pernah Pintar live demo ya Di selatan universiti Orang Buka akses Key in password username Kita steal Kita curi Semuanya terkejut Kok bisa tau That's the magic Of The white hacker Tapi itu jatuhnya Kita mengedukasi So Teman-teman Para unit mahasiswa Jangan sembarangan Pakai Free wifi Salah satunya Free wifi Free wifi Jangan Sekali Oke Ini mungkin Kita coba Ngobrol langsung lah ya Sama Faras ya Faras dari sini nih Sini bro Kita ngobrol dulu bro Jangan Munggu Munggu Mari Ini Faras Katanya masih Sekolah ya SMA SMA kelas berapa Kelas 1 Kelas 1 SMA Iya Lu udah Ini apa ngomongnya Seni meng-hack Atau apa nih Lu belajar dari mana Yang pasti Awalnya itu tuh Belajar pas Ya karena Pengen tau aja gitu ya Gimana Cara orang ngehack gitu Pengen tau caranya Iya tapi dari mana Karena gini Logikanya gue gini Misalnya gue juga masih SMA lah ya Gue buka Laptop Atau buka handphone Ya gue Paling buka Youtube Ya kan Instagram Kalau anak-anak sama SMA Lu Kenapa ada kepikiran Buat cara Cari ngehack-ngehack itu Dan dapetnya dari mana Kalau Kepikiran Ya kan tiba-tiba gitu Kepikiran Tiba-tiba Pengen tau gitu Kebetulan juga Waktu itu kan Lagi COVID ya Awal COVID Di rumah bener-bener gak ada Kerjaan sama sekali Akhirnya coba nyari aja tuh Resource Belajar Cyber Security Itu ada di Youtube Banyak banget di Youtube Cuman di luar negeri Dari luar gitu Oh di Youtube ada? Ada Banyak di Youtube Tapi dari luar negeri semua Dari Indonesia ada Cuman sedikit banget Dan itu pun gak lengkap Jadi belajar tuh Banyakan Otodidak sih Dari Youtube Terus lu praktekinnya gimana? Nah Kalau di Cyber Security itu Ada dua ya Yang pertama Ada lab namanya Ada lab Cyber Security Yang bisa kita jalanin Secara manual Di PC kita Nah Itu lab itu Emang sengaja dibuat rentan Buat kita belajar gitu Jadi kita belajar Jenis-jenis serangan Cara mengeksploitasinya gimana Cara mempraktekannya gimana Kesitu Itu yang pertama Setelah disitu udah paham semua Baru Saya terjun ke live target Web Web yang bener-bener dipake Yang existing gitu Yang dipake Yang udah di public gitu Iya yang udah public Semua orang bisa akses Dan emang perusahaan-perusahaan Tapi Dengan catatan Perusahaan itu Membuka yang namanya Bug Bounty Bug Bounty itu sebenernya Kayak semacam sayembara Sayembara buat hacker tapi Tapi kita tau dari mana Kalau ada Bug Bounty Mereka biasa mengumumin Di webnya Atau ada platformnya sendiri Platform Bug Bounty sendiri Nah dari situ tuh Dia tuh ngehargain Semacam temuan Yang ditemukan Dalam infrastruktura dia Kalau di cyber security tuh Kerentanan ada 4 ya Kalau tingkat tanah Berdasarkan tingkat resiko Dimulai dari Kerentanan low Medium High Dan critical Itu masing-masing Kerentanan itu Dihargain Harganya beda-beda Tergantung perusahaannya Ada yang Kerentanan low Bisa 100 dolar Critical bisa sampai 10 ribu dolar Kayak gitu Nyarinya Biasanya mereka Ngumumin sendiri tuh Kalau mereka Ngeopen Bug Bounty Atau tadi di platform Ada platform Bug Bounty Namanya HackerOne HackerOne itu Isinya platform Tapi isinya itu Perusahaan-perusahaan Yang open Bug Bounty Mereka ngumumin Disitu semua Di Indonesia ada Di Indonesia ada Ada Banyak Lumayan Ada Namanya ada Red Storm Cyber Army Sama Precise Cyber Security Kalau masih development ya Udah ada Lumayan sih di Indonesia sih Itu kalau platform Tapi kalau yang open Bug Bounty Di Indonesia udah banyak banget Termasuk Pemerintahan juga Udah pada open Bug Bounty kok Pemerintah Pemerintah juga Ya Mereka itu ada namanya C-SERT sekarang C-SERT itu singkatan dari Computer Security Incident Response Team Jadi itu Dari timnya mereka lah Tim Security Operation Center mereka Ada C-SERT ya C-SERT itu Yang menangani Semua bug Atau celah kerentannya Yang ditemukan oleh orang Ke mereka Ada banyak ya Tapi kalau dari Pemerintahan itu Untuk saat ini sih Dia rewardnya Sertifikat apresiasi itu sih Menurut saya sih Itu udah bagus juga ya Karena Kalau untuk portfolio Itu akan kepake banget sih Kalau dikumpulin Karena Kemarin saya denger juga ada Orang yang dapet BASISWA Masuk kuliah Lewat sertifikat apresiasi itu Jadi itu sebenernya Jangan diremehkan juga Karena kalau dikumpulin Pasti ada Manfaat lah Semua hal baik Pasti ada manfaatnya Nah Kan kalau untuk saat ini Kan masih sertifikat apresiasi ya Untuk ke depan sih Setahu saya Dari BSSN sendiri Dia akan ngebuka Namanya VVIP program Itu dia kayak Semacam platform gitu ya Setahu saya Yang isinya Targetnya itu Web pemerintah semua Itu nanti disitu Temuan akan lebih dihargai Akan dikasih Rewardnya bisa berupa uang Atau mungkin yang lain-lain lah Yang lebih valuable Yang dibanding sertifikat apresiasi Tapi sertifikat juga tetap akan ada nanti Oke Oke Nah cuman gini Pemerintah kan buka Kayak bonti gitu ya Untuk dicari nih Dimana celanya Berarti kan memang sebenarnya Dari awal mereka bikin pun Mereka juga gak yakin-yakin amat dong Kalau website yang mereka bikin ini safe Justru itu malah Meyakinkan mereka Supaya bisa membuat Aplikasi mereka Semakin safe ke depannya Itu Oke Karena kan Pasti Di setiap perusahaan Terutama yang udah aware Sama cyber security Pasti dia punya namanya Penetration tester ya Pen tester itu Yang orang yang nyari Celah kerentanan di aplikasinya lah Nah pasti awalnya Sebelum di open ke pabrik Pasti mereka udah nge-pen test dulu Cuman pasti ada tuh Pen tester pasti adalah Misalnya ya Dan kalau dibiarkan kan Bisa bahaya juga Gak boleh kalau critical Jadi makanya dia nge-open Buk Bunti itu Untuk membantu pen tester Sebenernya Karena Pen tester di Indonesia itu Belum banyak-banyak banget Masih sedikit Terus orang cyber security itu Gak banyak sedikit Oh oke Iya iya Nih temen gue pernah ada yang ngomong begini ya Katanya nih Website bokep Kayak ponhub gitu Security itu jauh lebih kuat Dibandingkan website-website Yang mungkin Isinya tentang agama Atau yang isinya tentang Ilmu pengetahuan gitu Itu bener ya Ya kalau itu saya gak tau sih Tergantung juga sih Atau lu mau tes dulu Coba attack ponhub Katanya begitu Karena kalau temen gue sih Kalau ya gue coba mikirin Logikanya Katanya kalau ponhub itu kan It's a business kan It's a business kan Jadi katanya Kalau bakal security itu Jauh lebih ini Karena ya Ada duit juga yang masuk di situ Kalau disini ngomongnya begitu Selama ada duit Terusnya bisa lah Dibikin secure semua bidang Oh gitu Iya Iya Tunggu gini Kan lu berarti Sekarang SMA Berarti Pas covid awal-awal kan 2020 Berarti itu masih SMP dong Iya masih SMP Lu belajar cara menge-hack itu gimana Iya Dari SMP Tadi kan ini Tadi kan Donny kan sempat cerita tuh ya Kalau Bisa tuh Misalnya passwordnya apa Email atau username apa Langsung ketahuan Itu Gimana caranya Nah Kita kan Lu gak megang kan Lu gak tau Misalnya lu gak tau Password gue apa kan Tapi gimana caranya lu bisa Salah satu teknika Seperti yang tadi Om Donny bilang ya Melalui free wifi Jadi Gampangnya sih Kalau attacker tuh Bikinnya kayak gini Contoh Di cafe lah Di cafe pasti ada free wifi Iya Nah Kita ambil Yang di cafe ini Free wifi asli Si hacker Masuk ke cafe Wifi asli nya di attack sama dia Oh jadi Lu misalnya gini nih Gue coba Ini lah Biar ada gambaran lah ya Lu misalnya Masuk ke sebuah coffee shop nih ya Lu lihat Oh ada free wifi nih Wifinya itu yang lu attack dulu itu Iya Pertama Free wifi nya Kita attack Kita bikin mati lah Dia Kebanyakan orang yang Pokoknya dia bikin mati lah Sampai dia down Di bebanin dengan banyak koneksi Setelah wifi yang asli down Si hacker bikin Wifi baru Tapi dari perangkatnya Si attacker sendiri Itu nama serangannya itu Evil twin Evil twin Iya Nah Ini kan punya si hacker sendiri kan Karena itu punya sendiri Dia bisa Dia bisa nge-custom itu Jadi apapun yang dia mau kan Itu dia bisa Nge-capture Login Dari Orang-orang yang pake wifi itu Karena kan otomatis Kalau yang wifi palsu Yang asli down Mereka kan otomatis Connect ke wifi asli kan Iya Apalagi kalau wifi nya down Kadang ada yang auto connect Ke wifi yang asli Eh yang palsu maksudnya Nah kayak gitu Biasanya di custom dari situ sih Dia bisa nge-capture password Bisa bikin login palsu Kayak gitu Dari situ biasanya Oke Berarti sebenarnya Itu ya Kalau kita pake laptop kan Kadang suka ada peringatan Dari Dari windows ya kan Ini wifi nya nih Public atau private nih Iya Disuruh pilih kan yang mana Kayak gitu Oh jadi Kalau tadi misalnya Case nya Ada akun-akun Sosmet itu Dibajak Bisa jadi juga Salah satunya Karena ini ya Iya itu jadi salah satu Awalnya lah Bisa dari situ juga Kemungkinan sangat berpotensi Dari situ bisa Bajak sosmet Kayak gitu Terus Untuk mencegahnya Gimana Kalau di coffee shop Jangan pake wifi Kalau mau lebih aman Iya Kalau pengen aman Jangan pake wifi sih Tapi seharusnya apa ya Kita tuh Harus Lebih pekal lah Kita harus Curiga gitu Kalau misalnya ada Wifi palsu Biasanya sih Kalau hacker itu Bikin wifi palsu itu Dia Kalau di connect Wifinya itu Langsung ke connect Ke namanya Captive portal Login ke web Pernah kan ya Login wifi di web Iya Itu biasanya tuh Hacker itu Bikin sama persis tuh Login webnya Tampilannya sama persis Sama kayak wifi asli Kalau dari situ kan Kita gak bisa bedain kan Karena bingung juga Sebenernya itu Bedainnya itu Kita lihat dari sinyal sih Malah kalau menurut saya Sinyal Sinyal apa? Kadang kalau Punyanya si attacker tuh Sinyal tuh lebih lemah Apalagi kalau perangkatnya Pake yang murahan gitu Oh Iya Biasanya ya Biasanya kita cuma Dibatasin cuma boleh Browsing-browsing ini Atau mungkin jaringannya lemot Karena itu kan Hacker harus modal sendiri juga Tapi beda cerita Kalau hackernya emang Hacker modal yang emang Punya jaringan yang kuat Punya semacam Adapter yang gede gitu Itu beda lagi Sebenernya agak sulit sih Bedainnya gimana Atau kita Bisa juga dengan cara Ngelihat sekeliling Kalau ada yang mencurigakan ya Kalau bisa hindari aja sih Iya Misalnya ada yang ini ya Datang ke Lobby hotel gitu Mesen kopi 80 ribu Itu hati-hati gitu Jangan-jangan mau nge-hack ya Nge-hack Bukan mau nge-hack Bukan mau nge-hack orang gaya Tapi mau nge-hack wifi Iya Waduh Terus gini Lu berarti kan Ini Coba-coba buat ini Kayak Banti hunter Buat banti bug-bug gitu kan Bener Itu Lu kerjakan Udah berapa lama berarti Dari 2020 Berarti kan Iya Tiga tahun ya Iya kurang lebih segitulah Tiga tahun Iya Tapi rajin Bener-bener rajin sih 2021 sih 2021-2022 Sampai sekarang sih Sampai sekarang 2020 ya masih fokus belajar lah Nggak terus tadi kan gini Gue sebenernya masih penasaran tentang Cara kerja ransomware itu Kenapa orang bisa kena ransomware tuh Jadi sebentarnya tuh Gimana gitu Ya tadi Sama banget Seperti yang Om Duni bilang Intinya dari file bajakan Dari file File bajakan pokoknya File bajakan Atau dari nge-klik-nge-klik Semacam Pokoknya asal-jangan asal klik lah Kalau di internet itu Apalagi kalau hal itu Mencurigakan Atau paling itu Menarik perhatian lah Kalau bisa Kalau kita ngeliatin nih Wah ini kayaknya kurang aman nih Mending dihindari aja Karena Si hacker itu Butuh namanya user interaction Kalau untuk Nge-inject suatu file Kedalam PC-nya dia User interaction contohnya User interaction Contohnya nge-klik Dengan satu klik aja Itu bisa menyebabkan musibah Sebenernya Kok gini Misalnya kan kadang-kadang Ya gini lah Ketika balik-kalik Konteksnya misalnya Kayak website film bajakan Itu suka banyak Pop-up iklan Iya Tombol close-nya Itu dibikin sekecil mungkin Iya Itu kalau misalnya sampai ke klik Itu bisa kena Bisa Sangat berpotensi Kadang ada yang sekali klik Dia tuh auto download Auto generate Apa gitu Generate tunnel Atau kadang-kadang kan pop-up muncul Ini kan Windows baru atau tab baru Iya Kayak gitu Itu juga salah satu Yang patut dicurigakan sih Karena itu Bisa berakibat fatal sebenernya Kalau kita nge-klik asal ya Jadi intinya Hacker itu Sangat butuh user interaction Paling tidak satu klik Kalau kita gak nge-klik apa-apa sih Insya Allah harusnya lebih aman ya Kayak begitu Kalau hal-hal yang mencurigakan Tinggal lah Di close aja itu tabnya Kita buka tab baru Iya Sebegitu gampang ya Berarti mereka ini bisa Iya Sebenernya gampang gak Itu tergantung User yang di attack Kalau dianya pinter ya sulit Jadi intinya tuh Kalau social engineering itu Mau sekuat-kuat sistem ya Mau secure apa pun sistem Kalau orangnya itu rentan Itu bisa bahaya Bahkan bisa menyebabkan Sistem yang udah Dibeli dengan harga yang mahal Pasang-pasang perangkat security yang mahal Bisa ditembus dengan Kesalahan orang Dari kurangnya awareness orang itu Yang nge-klik misalnya contohnya aja Pakai PC kantor gitu PC kantor yang misalnya contohnya PC kantor itu punya direct akses ke webnya Ke web server atau kemana lah Itu kalau misalnya ada orang Yang gak ngerti IT Buka PC kantor Download-download file bajakan Si hacker kan bisa ngontrol PC itu Terus bisa punya direct akses ke server Nah itu kan bisa fatal itu Bisa menyebabkan kayak gini juga Pencurian data Data breach Karena data itu ya sekarang itu Udah sama mahalnya kayak minyak sih data tuh Ya tapi itu yang gue bilang tadi Minyak orang Indonesia masih gak peduli gitu Iya masih banyak yang gak peduli Padahal mah Itu tandanya sih Menurut saya juga kurang awareness sih Harus lebih Disounding lagi tentang bahayanya Kalau data bocor gitu loh Data breach itu harus lebih di Apa ya harus lebih disuarakan lagi lah Kalau data bocor itu sebenarnya yang berbahaya Apa sih kan Karena apa Nama Tempat tanggal lahir tuh Apa lagi Nama ibu tuh Nama ibu kandung Terus Apalagi tuh Nomor handphone Apalagi tuh Biasa yang sensitif Apalagi ya Ya pokoknya data-data yang gak jadi KTP gitu-gitu sih Sensitive semua itu kan Dari situ Biasanya yang paling bahaya-bahaya sebenarnya Yang Apa ya Yang harus dijaga banget lah Ya tapi Nah gue gak juga Gue nomor gue sendiri Gue juga gak yakin sih Nomor gue kayaknya udah kesebar kemana-mana Karena Gue juga masih suka mendapatkan Ini Whatsapp atau SMS-SMS Atau telepon gak jelas gitu kan Oh iya bener Itu kan berarti nomor gue udah kesebar kemana-mana Iya itu salah satu tanda sebenarnya sih Iya Pasti semua juga pernah kan Kena kan Nomor kesebar kemana-mana Udah tiba-tiba ada yang nelfonin Lu nawarin ke TA lah Apalah Atau mungkin Mungkin dari ini kali Kayak misal event-event kan Contoh lah Kita buka event apa Kan bawahnya ada kontak persen Mungkin dari situ juga bisa jadi Itu juga bisa sih Iya Berarti sebenarnya Ya Tapi kadang-kadang Ada Kita juga Kalau misalnya kayak marketing itu Kita juga ada keperluan untuk share kontak kita kan Iya Bener Kalau enggak Orang mau hubungin kita lewat mana Jadi mau gak mau sih Sebetulnya Makanya mau gak mau Jadi ya Intinya ya Kalau bisa sih Di private kali mungkin dibedakan Kalian nomor telepon bisnis Dan pribadi mungkin ya Kalau nomornya Oh iya sih bisa juga Sekarang kan Handphone sim card bisa dua Iya bisa dua juga kan Bisa dua juga sih Iya itu salah satu caranya mungkin ya Salah nge-preventnya Begitu Iya 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 Ya cuman Ya cuman gimana ya Gue selalu tetap liat Akhirnya Orang-orang yang gak aware ini Begitu gampang Karena kan kemarin juga ada kan tuh Whatsapp Filenya apa tuh Undangan Perlihatan Iya kan Itu juga sama Itu ransomware juga itu Bukan Itu lebih apa ya Namanya Trojan Trojan itu Kayak semacam file yang bisa Nge-control sih Nge-control device target Itu tuh biasanya Bisa disisipkan Kedalam file bajakan lagi ya Jadi tuh Filenya itu Ketika aplikasi itu Di run Dan Di dalam aplikasi itu Disisipin file Trojan tadi File itu akan Otomatis ngebuat tunnel Dari Device-nya si korban Ke device-nya si attacker Sehingga si attacker itu Bisa ngontrol Device-nya si korban Kayak gitu Itu salah satu Contohnya Dan itu Bikinnya gampang sebenarnya sih Bikinnya gampang Yang susahnya itu Nyombungin sebenarnya Nyombungin yang susah Kalo bikinnya gampang Bikinnya gampang Iya Udah pernah dibuat juga Tutorial Nampak gue jadi hacker aja Jangan ya jangan White hacker White hacker Nyari bug bounty aja lah Nyari bug bounty aja Tapi bikinnya gampang Ya berarti kan Kalo bikinnya gampang Juga orang-orang Juga gampang Kayak kasihan kan orang tua ya Iya orang tua Iya kan yang Ya cuman bisa Sehari-harinya Pake whatsapp doang Kadang-kadang ngeliat Social media doang Ada begituan Kadang-kadang dia juga gak tau Diklik Dipencet aja Pencet-pencet aja Tapi dia gak tau Di background ada yang jalan Iya di background ada yang jalan Ya ciri khas ini Apa handphone-nya orang tua Kalo lu nyalain Apa itu Brightness-nya tuh Kenceng banget Terang banget Text-nya gede-gede Text-nya gede-gede Terus volume-nya kencep banget Terus banyak ini File-file yang Cache file-nya tuh Belum dihapus-hapusin Sampe berat banget Temponnya Iya Biasa orang tua Beratnya di WA-nya Banyak banget Oh iya juga Dan itu notifikasi Dinyalain semua lagi Iya 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 Wah rogel Berarti Temen Ya Berarti sekali lagi Memang ini Ini ya Masing-masing individu lagi Berarti Iya Kembali lagi Karena Ya Secara peraturan Dan pemerintahnya Juga belum bisa Sampe gimana-gimana kan Iya bener Harus ada awareness Masing-masing lah Itu yang repot Temen gini Tadi kan gue udah nanya Donnie juga Temen dari Lu sendiri nih Ngelihat yang kemarin Kasus ransomware Di bank BUMN itu tuh Itu menurutu gimana Itu Is a real attack kah Atau gimana Ya itu Kita gak tau sih Sebelum dia Ngekonfirmasi sendiri ya Tapi kan website-nya Pelayanannya sempet down Berapa hari kan Pelayanannya down Itu Mungkin jadi Salah satu bukti Bukit kalau itu real ya Cuman kalau data yang bocornya Kita gak tau sih Itu beneran apa enggak Tapi kalau dengan layanan yang terganggu sih Mungkin itu serangan yang real sih Ya karena sampe si Siapa yang punya banknya aja Sampe gak bisa Ngeakses kan Iya Pada malah waktu itu Webnya gak bisa diakses Malah kalau gak salah ya Ya itu layanannya Terganggu itu Jadi salah satu bukti Kalau itu Emang real attack sih Cuman kalau data sih Yang kita gak tau Karena sebetulnya Ada konfirmasi dari mereka Kita gak bisa Ngambil kesimpulan Yang banyak-banyak lah Tapi polanya selalu gitu ya Di attack Minta duit Biasanya kan Iya Di itu dibalikin tuh Emang ransomware Kalau sepertinya gitu sih Itu file yang Ngekunci ya Dia ngunci semua File dikunci sama dia Dilock Kalau pengen file itu balik Kita harus bayar Tapi Payahnya atau parahnya itu Walaupun kita udah bayar Filenya gak dibalikin Tetep dicolok sama dia Gitu gak bener Jadi ya Udah gak bisa diselamat kan Kayak gitu Sudah kena ransomware Berarti ketipu Ketipu dua kali Ketipu dua kali Kayak gitu Makanya harus rajin-rajin backup data sih Rajin-rajin backup data Rajin-rajin backup data Terutama ada data yang penting lah Simpen lah di tempat yang hard disk Yang secure lah Yang kira-kira Gak kita taruh buat file aneh-aneh lah Ditaruh di tempat yang aman intinya Tapi gini Lu sendiri ngeliat Kalau misalnya kita konteks Kayak tadi ya Bank Atau pemerintah Atau pemerintah Layanan pemerintah gitu Tingkat secure Keamanan di Indonesia sendiri Menurut itu udah seberapa Ini sih tingginya sih Seberapa bagus Udah lumayan bagus sih Karena udah Sangat berkembang sih Dibandingin sebelum-sebelumnya Secara gampang nandainya itu Ya tadi dengan bug bounty Kalau menurut saya sih Kalau dia buka bug bounty Berarti dia udah aware Dengan keamanannya Dan mungkin dia udah pede Bahwa web payah itu lebih secure Makanya Dia daripada diserang orang Lebih baik orang baik yang nemuin Biar dikasih reward Itu jadi salah satu tanda Kalau perusahaan itu udah aware Dengan cyber security Dan mungkin Security-nya itu udah aman Itu salah satu tandanya sih Dengan bug bounty itu Makanya kan Alhamdulillah kan udah Banyak banget Indonesia Yang buka bug bounty Terutama untuk perusahaan-perusahaan besar Pemerintah Pemerintah tuh Dari provinsi Sama keamanan Rata-rata udah pada buka semua Kalau dari pemerintah malah Kalau menurut saya sih Kalau saya perhatiin ya Yang kurangnya malah Web-web kayak Kabupaten Kota gitu-gitunya Gak sebagus yang di provinsi Dan kementerian gitu-gitu sih Berdasarkan pengalaman juga Sama sharing Dari teman-teman komunitas Itu yang sering diserang Malah yang kayak gitu Tapi kalau web-web yang kayak buat kabupaten gitu Biasanya kan website Cuma tampilkan informasi doang Iya makanya disitu tuh Iya bener Itu gak di update Karena gak di update justru Iya kadang-kadang berita terakhir Tahun 2000 berapa gitu Iya 2003 Makanya Di installin antivirus Nolak Alasannya apa Karena Waduh Antivirus bikin nge-lag Antivirus bikin nge-lag Iya karena emang iya sih Emang bikin nge-lag Karena kan di background ada yang scanning terus Antivirus scanning terus Tapi kalau dipikir-pikir Lebih milih laptop kita Jadi lebih berat sedikit Atau data kita diambil orang Gitu sih Gampang gak sih Tapi Windows kan ada Windows Defender Itu nolong gak sih Sedikit Sedikit Iya sedikit Sedikit banget Ya kadang juga masih tembus Banyak tutorial bypass Windows Defender Banyak Cara bypassnya tuh banyak Jadi lebih baik pake antivirusnya Antivirus yang berbayar gitu-gitu sih Karena udah pasti aman Windows Defender cuma nolong dikit ya Nolong dikit Tapi gue pernah ke satu rumah sakit Kan biasa tampilan layar ini ya Urutan antrian tuh Tapi keliatan Tampilan bar Windows di bawahnya itu Windows Defender-nya off Itu aja off loh Oh iya Nah Malah ya Pengalaman juga nih Kalau download aplikasi bajakan tuh Game bajakan lah gitu Di tutorialnya tuh diselipin tuh Sebelum menginstall aplikasi ini Disuruh matiin kan Disuruh matiin Abis nginstall itu tuh Abis nginstall Iya terus kadang juga tanda-tandanya tuh Kalau masih udah kena tuh Kalau muncul pop-up namanya Comment Prom CMD lah Kayak Hitom-hitom Teks-teks jalan tuh Itu salah satu tanda juga Kalau Laptop kita udah kena gitu Jadi setiap Kita nyalain Terbuat suatu tunnel Dari device Device korban ke device-nya Taker Sehingga bisa dikontrol Itu salah satu tandanya juga Makanya harus ada antivirus lah Sebisa mungkin Tapi antivirus juga Jangan antivirus yang bajakan ya Antivirus bajakan Sampai yang bohong Karena banyak juga sih Virus-virus gitu Masukkan dari antivirus Yang bajakan Banyak Kasusnya banyak Jadi yang pasti-pasti aja Berarti dari obrolan kita nih Dari sama lu Sama Donny tadi Kalau yang gue bisa simpulkan Berarti jangan ini lah ya Jangan terlalu suka Download-download Bajakan lah ya Jangan Jangan banget Terus hindari Website bokep Terutama website bokep Yang free ya Yang banyak pop-up Topat lah kalian Makanya Kalau gak mau di ini Diserang sama hacker Yang palingan itu kan Mesti mau gimana lagi Dan kalau Yang tadi kayak file-file yang aneh-aneh Yang udah mesti download-download Kayak gitu di handphone Juga harus hati-hati ya Iya harus hati-hati sih Yang Yang Download-download dari browser lah Yang file-file APK gitu tuh Oh iya Suka tuh file APK Bukan dari playstore Atau appstore ya Dulu saya juga Download game Yang udah di cheat Yang APK-APK gitu Dari browser Berarti game-nya ini dong Game-nya berarti Kayak game apa misalnya Ya game bajakan lah Game bajakan Kalau jaman saya dulu sih Jaman-jaman game Namanya minecraft Game minecraft tuh Oh Tapi lu udah dapet Misalnya duitnya berapa gitu Enggak itu Game-nya itu bayar Cuman kalau semua main Banyak banget bajakan Oh lu mau bayarnya gratis Gak perlu bayar di playstore Iya gak perlu bayar Atau game yang udah Duitnya 9-9-9-9 Kalau dulu jaman playstation Playstation tuh Pake game shock tuh Game shock Pake game shock Iya 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 Oh kayak gitu Iya 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 pada intinya Yaudah lah Mendingan gak usah macem-macem lah Iya gak usah macem-macem lah Gak usah aneh-aneh Iya iya Karena Kalau misalnya sampai kena hack tuh Gak enak banget Iya udah susah balik lagi Iya iya Gue beberapa temen gue Kayak akun instagramnya kena hack Yaudah gak bisa balik lagi Mau gak mau bikin akun baru Iya mau gak mau Bener sih Apa Udah gak dibalikin lagi Biasanya gak udah sekali diambil Iya 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 Mending report aja Atau lapor ke instagram Kepihak Kepihak sosmed itulah Sosmed terkait Iya tapi gak pernah Report ke instagram Lapor juga lama instagram Iya lama emang Banyak banget kan Usurnya berapa Ratus juta yang online Iya Gak bisa cepet Pake authentication harus nyala Itu penting banget harus nyala Itu penting banget harus nyala Itu banyak yang gak tau tuh Gue sih biasanya sekarang gue pake google authenticator Iya google authenticator itu bagus juga tuh Iya Pakai itu Yang penting adalah buat otp-otp gitu lah TFE Biar makin pasti Iya 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 Sama juga akun buat ngechat tuh juga Mesti hati-hati juga tuh ya Iya Gila gue sih kemarin tuh stress banget Yang 24 jam gue gak bisa akses whatsapp gue Itu kapan Udah lumayan lama sih Sebelum covid malah Sebelum covid Iya tadi gue cerita kan Lagi nyetir tiba-tiba Whatsapp gue lock out Ada notification ya Wajib kenapa Gue lock out sendiri Ada tulisan Ketika whatsapp gue Ada yang mau ngakses Iya Di luar device ini Iya Memang banyak yang kayak gitu sih Itu sih sama Jadi kalau udah ada Apa ya Kayak Akunnya ke deteksi Udah terkompromise Ada orang yang nyoba Contoh login berkali-kali Biasanya Kadang memang Salah satu metode Untuk nge-defense-nya gitu Dia ngelock out semuanya Biar nanti Yang real user-nya bisa login lagi Dengan password yang sesuai Jadi dia bisa ngedeteksi Mana nih Real user sama fake user-nya Attacker-nya Mana bisa ngedeteksi Ya gitu lah ya Kalau ada yang bilang Hati-hati di internet Ya ini Hati-hati di internet Sebenernya Iya harus hati-hati Hati-hati di internet Ini Berarti lu sekarang gini nih Pernyata akhirnya sih Lu berarti Sekarang SMA ya Sekolah Berarti memang lu ngincer Kerjaan lu Memang nanti Ke cyber security Iya harus cyber security sih Karena udah enak banget Bikin perusahaan sendiri gitu Oh Seripada kerja sama orang Punya liat Tapi kalau Tidak ada capital Lu kadang-kadang Akhirnya pupus Itu masalahnya Dimuanya dari bikin community Belah Ya lu gak ada community tadi ya Alhamdulillah ya udah lumayan rame lah Di youtube subscribernya 8 ribu 8 ribu 8 ribu Terus kita juga punya Komunitas Jalan di disk Apa kamu komunitas siapa? Meta for sec Tulisannya Meta? Meta 4 sec Sec apa? Ya meta for security Jadi meta itu tuh Singkatan itu Most effective tactic available Itu kalau di game meta kan ya Jadi kita kayak ngasih tau Taktik yang paling bagus Buat security gimana Cara mengamankannya gimana Biar bisa lebih secure Di masa depannya Meta for sec itu artinya kayak gitu Jadi kalau mau belajar-belajar Hacking Ethical hacking Tonton di meta for sec Karena Itu juga Salah satu resource Cyber security di Indonesia sih Sebenernya ada Tapi dikit banget sih Dan rata-rata Kalau menurut saya sendiri Kurang lengkap Kalau di meta for sec Seharusnya sih lebih lengkap ya Dan komunitasnya juga Lebih interaktif lah Bentar gue inilah Link Nanti kita link youtube-nya ya Boleh-boleh Kalau mau yang ini tertarik Ditonton Ya menarik lah Menarik-menarik Semoga ya gak jadi korban inilah ya Dari ransomware lah Pising segala macem gitu Iya Stres tau Biarpun keliatannya sepele Tapi kalau sampai kena tuh Cukup ini juga Bener Pusing juga soalnya Oke lah thank you Buat ini ya Buat Doni Buat ini juga Buat Faras Sekali lagi Gue thank you banget Udah mau datang ke Mersroom Sharing-sharing Tentang cyber security Yang jujur gue juga Gak ngerti-ngerti amat Makanya gue nanya Lu kendang kalian Mumpung juga lagi Ada case gede juga Ya tapi Sekali lagi Buat Mersroom Ini ya Hati-hati ya Supaya gak Jangan sampai kena Ntar laporannya ke DMIG E-commerce lagi Ini akun Gue kena hack Ini gimana caranya Mers Karena kita jadi Kadang-kadang suka terima Kayak gitu-gituan Internet mati Ini kenapa nih Mers Semuanya harus bisa ya Iya Lama-lama gue buka jasa ini Jasa servis Oh iya Boleh Bisa kali ya Barangannya ya Barangan 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 Ini Balik lagi nih Berarti lu yang bina dia Ya lu bina lah Intungannya lah Masih SMA Kalau lu gak dibina Ntar Arahnya Pasti lah Oke lah Kita Ini lah Kita pamit ya Kita jumpa lagi Di Mersroom episode berikutnya Gue Andri Dan Doni Dan Faraz Kita jumpa lagi Bye Bye Thank you Terima kasih